Sedangkan kampus hijau, binahi sati, kaya kau selamanya Menjadi tumpuan musa dan bangsa Ku berjuang dan ku berkorban, demi alamah tertercinta Universitas, binahi sati, disanalah kuraih cintaku Universitas, binahi sati, terbang awal Menuju di senara pandangsa Kamu sejak, binahi sati, kaku puja samanya Selanjutnya akan ada kata sambutan dari Dekan Fakultas Universitas Bina Insani Ibu Selfiana SEMM, saya persilahkan Baik, terima kasih Mbak MC Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Bu Terdengar Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semuanya Semoga semua dalam keadaan baik ya Sehat wa alfiyat Yang terhormat Bapak Deddy Nugroho, SEMM Selaku asisten Vice President PT Pegadaian Persero Cabang Tambun Selamat siang Pak Deddy Selamat siang Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber pada siang hari ini Pada ajarah kuliah umum Terima kasih juga kepada PT Pegadaian Ya Bapak karena sudah bersedia untuk bekerjasama dengan Universitas Bina Insani Kemudian yang terhormat Ibu dosen dan sekaligus Kajur Program Studi Manajemen Kemudian Manajemen Administrasi dan Sekretaris Ibu Apriyanis Matupang SEMM Selamat siang Ibu Selamat siang Bu Ya selamat siang juga Untuk dosen Universitas Bina Insani Ibu Etika Rizky Yanti SEMM Selamat siang Ibu Etika Oke Baiklah Pada hari ini Anak-anakku sekalian Kalian berkesempatan Mendapat suatu kesempatan emas Judulnya cocok sekali Dengan kalimat yang saya ungkapkan di sini Bahwa kata atau ungkapan emas itu adalah sesuatu yang sangat bagus ya dan sangat berharga Kesempatan pada hari ini sangat berharga Adik-adik semua akan mendapat kuliah umum tentang mungkin topiknya investasi ya Kalau di sini dilihat judulnya adalah ayo menabung pemanfaatan layanan lembaga keuangan untuk penerapan investasi emas Nah investasi ini tentunya akan sangat bermanfaat sekali bagi kita semua ya Khususnya adik-adik Karena ini adalah Apa namanya Investasi untuk jangka panjang Yang mungkin nanti bisa kita manfaatkan Untuk kebutuhan kita Dan tentunya kalau misalnya adik-adik semua akan berinvestasi dalam bentuk emas Kalian tahu bahwa emas itu ada logam mulia yang nilainya itu insya Allah tidak akan pernah jatuh dan semua orang pasti membutuhkan Nah baiklah tanpa kata-kata yang lebih panjang lagi silahkan kalian mendengarkan kuliah umum pada siang hari ini Nanti Pak Deddy Nugroho akan memberikan penjelasan yang sangat detail ya Bagaimana cara-cara berinvestasi yang tentunya pasti menguntungkan ya Pak Deddy ya Karena pasti orang kalau mau berinvestasi jangka panjang itu inginnya untung gitu ya Pak Deddy ya Dan kemudian nanti akan ditambahkan materinya oleh Ibu Apri dan Ibu Etika Demikian dari saya silahkan menikmati kesempatan pada siang hari ini Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan ke MC Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Selviana yang sudah memberikan kata sambutannya Selanjutnya untuk kata sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Pimpinan Cabang PT Pegadean Persero Cabang Tambun Bapak Afi Deddy Nugroho SEMM saya persilakan Oke terima kasih Mbak Putri Yang saya hormati Ibu Selviana SEMM Selaku dekan Universitas Bina Insani Yang saya hormati Ibu Apriani Sima Tupang selalu bu pala jurusan ya Manajemen Amitrasi Universitas Bina Insani Kemudian Ibu Etika Dosen Manajemen Amitrasi Universitas Bina Insani Karyawan-karyawati yang ikut ya mungkin ya Universitas Bina Insani Dan teman-teman nih Teman-teman biar kita seks datang mudah juga Teman-teman mahasiswa mahasiswi Universitas Bina Insani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas waktunya Atas kerjasamanya dalam rangka kuliah umum Universitas Bina Insani bersama Pegadean Are Bekasi Yang kali ini diwakilkan oleh kami di Pegadean Cabang Tambun Jadi Pegadean Cabang Tambun Kantornya di Jalan Asenudin Samping Gedung Musim Juang Nah teman-teman mungkin harus ke sana nih Gedung Musim Juang ya Di situ kita memiliki 9 unit Yang tersebar dari Jejalen Kemudian sampai UPC Pasar Setu Nah pada kesempatan kali ini Saya kali ucapkan terima kasih Untuk acara ini Mudah-mudahan bermanfaat Buat teman-teman mahasiswa Karena apa Generasi atau nasabah pegadean Biasanya itu hanya ibu-ibu Kebahagiaan besar Nah untuk teman-teman mahasiswa Sangat jarang sekali Kita perlu regenerasi menjadi nasabah pegadean Karena selama ini Nasabah pegadean Atau masyarakat taunya pegadean Hanya menggadekan barangnya saja Tetapi sekarang pegadean adalah Serba Bisa Pegadean sangat serba bisa Mulai membayar listrik Kemudian membayar telpon Ataupun apapun Sampai membeli tabungan emas Menabung tabungan emas Kemudian gade PPKB Semuanya ada di pegadean Jadi sekarang teman-teman Generasi muda nih Jadi Jangan takut untuk masuk pegadean Kita harus tahu bahwa pegadean itu Benar-benar WMN yang diperiksa Yang dibawa OJK Yang benar-benar teman-teman Harus tahu Bahwa menabung itu sangat penting Di dalam kondisi pandemi seperti ini Untuk lebih jelasnya Nanti akan sampaikan dalam materinya Sekali lagi Seucapkan terima kasih Atas kesempatan yang kali ini Mudah-mudahan acara kali ini Berjalan dengan lancar ya Dan minta Atensi dan perhatian Berjalan dengan teman-teman Bahwa pentingnya acara ini Dalam kuliah Umum Universitas Bina Insani Bersama pegadean di area Bukasi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Bapak AFD Di Nugroho Yang sudah Menyampaikan kata sambutannya Baik Untuk Para peserta kuliah umum Yang sudah hadir pada hari ini Kalian sangat beruntung sekali Karena apa? Tau nggak? Karena Selain kita mendapatkan ilmu PT Pegadean Persero Cabang Tambun Akan memberikan teman-teman semua Berupa tabungan emas Nah Biasanya kan Kalau kita mau membuat tabungan Itu pasti akan dikenakan Biaya administrasinya Tetapi karena teman-teman di sini Sudah mengikuti kuliah umum pada hari ini Jika ingin membuat tabungan Akan dibebaskan Biaya administrasi Atau gratis Untuk mempersingkat waktu Mari saja kita mulai kuliah umum hari ini Materi pertama Akan disampaikan oleh Dosen Universitas Bina Insani Ibu Apriani Simatupang SEMM Saya persilakan Baik Terima kasih Mbak Putri Selamat siang Buat teman-teman mahasiswa Mohon bantu Di-share materinya Mas Ya Baik Saya di sini Akan Mencoba menyampaikan Mengenai Literasi dulu ya Literasi tentang bank dan lembaga keuangan lainnya Jadi nanti Kalau terkait Ayo menabung emas dan investasi Itu lebih dalam Dijelaskan oleh Pak A.V. Dedy Pak Dedy lah ya Saya panggil Pak Dedy Ijin ya Pak Dedy Siap Bu Nanti akan lebih dalam Dijelaskan oleh Pak Dedy Kemudian nanti Secara global Tentang investasi Akan dijelaskan oleh Ibu Edika Saya izin ya Bu Selviana Pak Dedy Dan Bu Edika Nah Sebelum kita Berinvestasi Itu tadi Dijelaskan oleh Pak Dedy Jadi sebagai Mahasiswa Apalagi mahasiswa yang Millenial Paling tidak akan kita Mengenal Apa sih Investasi Tetapi sebelum Kesana Berangkatnya Kita mengenal dulu Apa itu Bank dan lembaga keuangan Nah Yang pertama adalah Lembaga keuangan Lembaga keuangan Next mas please Lembaga keuangan Ini Berdasarkan Keputusan Eskamentri Keuangan RI Nomor 792 Tahun 1990 Lembaga keuangan Itu adalah Seluruh badan usaha Yang bergerak Di bidang keuangan Dimana Yang dilakukan Berupa menghimpun dana Dan menyalurkannya Kepada masyarakat Atau nasabah Terutama Untuk biaya Investasi Pembangunan Kemudian Berkembang lagi Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Telah diganti Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Menyatakan bahwa Perbankan Di negara Indonesia Yaitu Lembaga keuangan Ini merupakan Suatu badan Yang kegiatannya Menarik Hasil-hasil Dana Dari nasabah Atau masyarakat Yang kemudian Disalurkan Kembali Kepada masyarakat Nah sehingga Saya simpulkan Yang dimaksud Dengan lembaga keuangan Adalah Badan usaha Yang menghimpun dana Serta Menyalurkan Dana masyarakat Kemudian Kemudian Di Indonesia Lembaga keuangan Ini Diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan Atau yang kita Kenal dengan OJK Next mas OJK ini Adalah Sebuah lembaga Yang independen Yang dibentuk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Nah OJK ini Tugasnya Adalah Melakukan Pengaturan Dan pengawasan Terkait seluruh Sektor Jasa keuangan Gunanya Buat apa? Gunanya Supaya Kita Tidak Apa ya Tidak terpancing Dengan Sering ya Kita dengar Istilah investasi Bodong Seperti itu ya Nah salah satu Lembaga yang Mengawasinya Siapa OJK Itu Gunanya OJK Jadi saat ini OJK ini Satu lembaga Yang terpercaya Menjamin Keamanan Bertransaksi Nasabah Di semua Lembaga Keuangan Nah Kalau Lembaga Keuangan Itu sendiri Terbagi Atas Ada yang disebut Dengan Lembaga Perbankan Lembaga Perbankan Ini Terdiri Dari Bank Umum Bank Perkreditan Rakyat Kemudian Bank Syariah Mungkin ini Kita Sudah Kenal Kalau Perbankan Itu Layanan Keuangan Terbesar Yang ada Di Indonesia Sebenarnya Jadi Sebelum Diambil Alih OJK Sebelumnya Itu Lembaga Keuangan Diawasi Oleh Bank Indonesia Atau Bank Sentral Tapi Sekarang OJK Nah Kemudian Lembaga Keuangan Lainnya Itu Ada Namanya Stock Market Atau Pasar Modal Nah Ini Berkaitan Dengan Teman-teman Investasi Saham Reksadana Dan Sebagainya Kemudian Ada Lagi Yang Disebut Dengan Industri Keuangan Non-Bank Industri Keuangan Non-Bank Ini Terdiri Dari Asuransi Kemudian Dana Pensiun Kemudian Lembaga Pembiayaan Kemudian Financial Teknologi Nah Ini Yang Sering Kita Kenal Sekarang Itu Fintech Fintech Pun Diatur OJK Dan Diawasi OJK Kemudian Ada Lagi Namanya Lembaga Khususus Yaitu Terdiri Dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Atau LPEI Kemudian Perusahaan Pergadaian Kemudian Lembaga Penjamin Lalu Ada Namanya Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan Lalu Ada Namanya PT Permodala Nasional Badani Atau Persero Dan PT Dana Reksa Atau Persero Nah Ini Semuanya Adalah Lembaga Keuangan Ataupun Baik Perbankan Dari Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Seperti Apa ya Kita sudah Kalau teman-teman Pernah Dengar Kita sudah Buat Apa Kayak Investasi Tau-tau Investasi Uangnya Hilang Nah Kalau Kita Investasinya Di bawah Lembaga Keuangan Yang diatur OJK Mudah-mudahan Minimal Itu Tidak Akan Hilang Contohnya Kan Pernah Kalau teman-teman Pernah Dengar Berita Ada Salah Kirim Yang Bank BCA Misalkan Nah Lembaga Keuangannya Yang salah Kirim Tetapi Uangnya Kan Kembali Dibantu Oleh Pihak Yang Berwenang Bagaimana Caranya Untuk Meminimalisir Masalah-masalah Kemungkinan Yang akan Terjadi Nah Itu Untungnya Ketika Kita Mengenal Lembaga-lembaga Keuangan Yang diatur Oleh OJK Selanjutnya Nah Ini Lembaga Keuangan Baik Perbankan Maupun Non-bank Selanjutnya Mas Next Nah Ini Pada Kegiatan Kali ini Kita Menitikberatkan Pada Industri Pegadaian Nah Teman-teman Mau Lihat Kalau Melihat Di berbagai Tempat Teman-teman Pasti Sering Melihat Ada PT Pergadaian Bukan Pegadaian Saja Ada Yang Sosta Juga Bukan Persero Maksud Saya Nah Teman-teman Bisa Lihat Kalau Berdasarkan Data OJK Itu Daftar Pelaku Usaha Pegadaian Konvensional Yang Berizin Dan Terdaftar Di OJK Perjuli 2020 Ada Kisaran 86 Perusahaan Salah Satunya Adalah PT Pegadaian Persero Kemudian Pelaku Usaha Pegadaian Syari A Yang Berizin Per Juni 2020 Ini Datanya Per Juni 2020 Itu Ada Lima Perusahaan Nah Artinya Begini Teman-teman Ketika Teman-teman Mau Investasi Atau Mau Menggunakan Jasa PT Pegadaian PT Pegadaian Itu Sudah Jelas Terdaftar Di Bawah OJK Dalam Arti Ketika Teman-teman Mau Berinvestasi Kita Sudah Ternyata Ada Tingkat Keamanannya Lebih Terjamin Seperti Itu Nah Kemudian Pada Materi Kuliah Kita Kali Ini Kita Menitikberatkan Kepada Pegadaian Itu Sendiri Oke Next Kita Lihat Apa Apa Namanya Next Mas Please Nah Apa Si Lembaga-lembaga Keuangan Yang pertama Layanan Stabil Dan Berkelanjutan Artinya Lembaga Keuangan Itu Harus Diawasi OJK Agar Dapat Memberikan Layanan Investasi Yang Stabil Dan Berkelanjutan Supaya Menghindari Yang saya Bilang Tadi Investasi Bodong Tiba-tiba Uang Kita Tidak Tahu Kemana Kemudian Layanan Yang diberikan Juga Harus Layak Sehat Kemudian Sesuai Standar Yang Diterapkan OJK Jadi Pengawasan Yang dilakukan OJK Apa Aja Nah Banyak Ini bisa Melalui Apa Kecukupan Modal Kemudian Rasio-rasio Keuangannya Kualitas Asetnya Dan Sebagainya Kemudian Yang kedua OJK Mengawasi Untuk Apa Untuk Transaksi Yang Lebih Aman Dan Accountable Kemudian Melindungi Kepentingan Masyarakat Intinya OJK Mengawasi Supaya Dana Yang kita Miliki Lebih Aman Nah Kemudian Apa Pegadaian Next Mas Apa Pegadaian Pegadaian Itu Seperti Tadi Yang Sampaikan Pak Dedi Kita Kan Sering Kenal Pegadaian Itu Seperti Pegadai Nah Produk Utamanya Menggadai Ada yang Kita Kenal Dengan KCA Kredit Cepat Aman Kemudian Ada Krasida Dan Sebagainya Nah Yang Menarik Disini Adalah Yang Belum Kita Kenal Dan Saya Sendiri Pun Belum Mengenal Secara Dalam Mengenai Investasi Yang Dihasilkan Oleh Pegadaian Yang Kita Sebut Investasi Emas Kalau Disini Dikatakan Investasi Emas Ada Tiga Yaitu Investasi Emas Mulia Tabungan Emas Dan Konsinyasi Emas Nah Disini Lebih Dalam Kita Akan Mempelajari Bagaimana Tabungan Emas Selanjutnya Selanjutnya Nah Ini Jadi Ini Nanti Lebih Menarik Lagi Bagaimana Investasi Tabungan Emas Di Pegadaian Nanti Kita Akan Dengarkan Akan Disampaikan Lebih Jelas Oleh Pak Deddy Mungkin Demikian Next Demikian Pengenalan Dari Saya Terkait Dengan Bank Lembaga Keuangan Supaya Teman-teman Ketika Menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Intinya Adalah Kalau Kita Dari Keuangan Harus Lebih Apa ya Kalau Istilahnya Sikapi Uangmu Sikapi Uangmu Dengan Bijak Cerdas Mengelola Masa Depan Sejahtera Supaya Keuangan Anda Lebih Aman Dan Lebih Terjamin Terima Kasih Demikian Dari Saya Terkait Dengan Lembaga Keuangan Selanjutnya Terkait Investasi Saya Serahkan Ke Mbak Putri Silahkan Terima Kasih Terima 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 Kasih Ibu Apriani Yang Sudah Menyampaikan Materi Pada Hari Ini Mbak dimute Suaranya Mbak Mbak Putri Suaranya Dimute Terima 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 Kasih Untuk Ibu Apriyani Yang Sudah Menyampaikan Materi Pada Hari Ini Untuk Sesi Tanya Jawab Ini Tanya Terima Terima para pemateri menyampaikan seluruh materinya. Buat para peserta yang sudah mempunyai pertanyaan di akhir acara, kami sudah menyiapkan hadiah atau reward yang sangat menarik untuk tiga pertanyaan terbaik. Jadi, disiapin ya pertanyaannya kalau ada yang ingin ditanyakan. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh dosen Universitas Bina Insani, mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya, Ibu Etika Rizky Yanti SEMM. Saya persilahkan. Baik. Terima kasih, Putri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya, teman-teman mahasiswa. Terdengar, Bu. Terdengar jelas, Bu. Oke. Sebenarnya sih saya cuma mau menyapa teman-teman semuanya. Barangkali jam-jam segini kan jam-jam ngantuk ya. Jadi, kalau yang nggak jawab tuh mungkin lagi ngantuk-ngantuknya. Jadi, saya coba tegur teman-teman semuanya barangkali ada yang ngantuk atau mungkin... Ini kan kalau saya lihat ya, Bu, ya. Jarang ada yang nyalain video, nih. Kalau boleh, kalau boleh nih ya. Kalau boleh dibuka videonya. Saya mau lihat teman-teman yang hadir hari ini. Oke. Semuanya kan kalau sudah buka video. Oke. Iya, baik. Teman-teman semuanya, kalau tadi Bu Apri sudah menjelaskan beberapa materi mengenai bank dan lembaga keuangan. Terus juga tadi Bu Apri juga sempat menyampaikan bahwa kita harus... Tadi tagline-nya OJK ya, Bu, ya. Sikapi uangmu dengan bijak. Kenapa sikapi uangmu dengan bijak? Karena memang sebuah investasi itu harus dipersiapkan dari kalian masih muda. Jadi, mumpung kalian masih muda di generasi-generasi milenial ini, saya yakin sekali teman-teman semuanya ini biasanya habit-habit dari teman-teman dari... Oke, suara saya terdengar ya tadi di anjut. Oke, baik. Jadi, milenial-milenial ini sebetulnya harus mempersiapkan investasi supaya apa? Supaya nanti pada saat kalian sudah mulai berumur gitu ya, atau mungkin sudah mulai mau memasukkan... ...dan lain-lainnya, kalian sudah punya saving, kalian sudah punya tabungan. Supaya, kenapa tadi OJK tagline-nya adalah sikapi uangmu? Karena memang banyak sekali teman-teman milenial ini, kalau misalnya ditanya nih ya, sudah punya tabungan belum? Terus kebanyakan sih jawabnya belum. Tapi kalau ditanya, sudah ganti iPhone belum? Atau seri terbaru dari handphone sudah belum? Pasti jawabnya, sudah dong handphone kita terbaru. Nah, itu adalah, sebetulnya adalah sesuatu yang salah, karena memang itu adalah perilaku yang konsumtif. Baik, saya berterima kasih sekali untuk kesempatan yang diberikan oleh Pegadaian dan Bina Insani University. Bagus sekali acaranya kuliah umum antara dua institusi, membahas mengenai Ayo Menabung Emas. Saya sangat senang sekali nih, Pak Afi Deddy Nubroho. Saya manggilnya Pak Afe, Pak Afe, Evi, atau gimana nih Pak? Atau kalau boleh tahu, Afe-nya itu apa sih Pak? Saya jadi kepo nih Pak. Karena namanya tuh, kayaknya terdengarnya tuh kayak, Afe-nya apa ya? Ya, barengkali bisa dijawab Afe-nya apa ya Pak? Sudah live ya sepertinya ya Pak Deddy ya. Masih ada ya? Siap, siap, siap. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, salam kenal ya Pak. Saya ngeliat nama Bapak itu Afe. Itu Afe-nya gitu maksudnya? Afe itu kebetulan saya non-muslim, saya katolik, itu nama Baptis. Oke. Oh baik. Tapi sebenarnya kan nama Dedy kan pasaran, jadi biar keren saya kasih Afe depannya aja gitu. Oke. Siap, Bapak udah milenial banget nih Pak. Mewakili kami nih, mahasiswa-mahasiswa yang milenial. Terima kasih banyak Pak Deddy. Jadi saya kekwanya udah, ternyata Afe-nya nama Baptis mungkin ya Pak ya? Iya, betul. Oke, baik. Ya, salam kenal juga ya Pak, teman-teman dari Pegadean. Salam kenal juga. Ya, terima kasih. Mohon izin Bu Apri, Bu Selviana, saya menyampaikan materi. Oke, kalau tadi bicara soal milenial, kalau kalian di kelas mungkin sudah terbiasa dengan kelas bank dan lembaga keuangan lainnya, yang serius-serius pastinya. Nah, tadi juga Bu Apri juga sudah banyak menyampaikan mengenai bank dan lembaga keuangan. Kali ini saya mau membahas mengenai investasi milenial. Oke, maksudnya gimana nih investasi milenial? Yang tadi saya bilang, milenial-milenial sekarang itu adalah berlaku lebih konsumtif daripada saving gitu ya. Jadi banyak sekali teman-teman lebih memilih untuk membeli iPhone daripada membeli investasinya. Misalnya emas seperti itu ya Pak. Makanya saya sebutkan di sini, berdasarkan dari survei beberapa jurnal, investasi milenial, biasanya milenial itu setelah disurvei, beberapa mereka pertama ditanya investasi, itu pasti jawabnya adalah emas. Kemudian yang kedua adalah reksadana. Mungkin yang emas ini adalah tipe-tipe mahasiswa yang tidak mau banyak mengambil resiko. Kemudian kalau milenial-milenial yang mau mengambil resiko, biasanya di reksadana. Kemudian ada beberapa juga yang memilih deposito, ada yang menyebutkan asuransi, dan terakhir adalah properti. Jadi memang ternyata properti itu diambil paling terakhir sama para milenial ini untuk berinvestasi. Kenapa? Mungkin karena harga properti yang lumayan mahal. Jadi banyak teman-teman dari milenial yang menaruh properti itu di nomor terakhir. Baik, kita bahas satu-satu investasi milenial yang diambil oleh. Kenapa investasi milenial? Karena memang milenial-milenial ini yang memilih investasi-investasi ini. Pertama kita bahas adalah investasi emas. Nanti akan dibahas secara rinci sekali oleh teman-teman dari Pegadaian. Saya hanya mengupas sedikit saja. Kenapa banyak milenial yang memilih investasinya emas? Karena pertama adalah emas menjadi salah satu investasi yang menjadi pilihan utama. Sebenarnya sih untungnya lumayan banyak yang tadi saya bilang karena memang banyak teman-teman yang tipenya lebih yang tidak mau ngambil resiko. Jadi kita berinvestasinya yang aman-aman saja nih. Biasanya teman-teman milenial pilihnya adalah emas. Yang pertama adalah likuiditasnya tinggi. Jadi emas bisa ditukar, kemudian cepat bisa dijual untuk jadi uang. Kenapa dibilang likuid? Karena memang sangat cepat sekali untuk dijadikan uang. Kemudian bisa dijual di mana saja. Kemudian yang selanjutnya itu kualitasnya tetap. Jadi emas akan tetap seperti itu saja. Berkurang sih kadarnya ya Pak. Biasanya kalau dipakai, tapi kalau misalnya kita belinya emas batangan mungkin kualitasnya akan tetap segitu saja. Kemudian yang ketiga bisa investasi dengan dana kecil. Ini yang paling dipilih milenial. Karena memang investasi dana yang dibutuhkan untuk para milenial untuk berinvestasi emas itu sangat sedikit. Jadi tidak terlalu besar dan sesuai dengan kemampuan dari si milenial-milenial ini yang bergaji atau berpendapatan tidak terlalu besar. Yang selanjutnya adalah emas itu cenderung meningkat. Jadi nilainya itu tetap atau meningkat. Yang terakhir yang biasanya teman-teman pikirkan pada saat berinvestasi adalah pajak. Emas lebih, kalau kita menyimpan emas biasanya investasi yang bebas dari pajak. Kalau tidak ketahuan gitu ya Pak. Kalau misalnya beli di toko emas biasanya kita jarang sekali dikenakan pajak gitu. Oke, itu yang biasanya milenial pilih. Kenapa milenial-milenial ini memilih berinvestasi emas. Nah itulah kenapa kami tertarik sekali begitu pihak pegadaian kita ada perbicaraan untuk membahas mengenai investasi emas. Karena memang teman-teman dari masih milenial nih Pak masih masuk ke dalam milenial atau mungkin agak turun sedikit ke bawah di generasi Z. Jadi saya rasa ini cukup bagus sekali untuk teman-teman mahasiswa dan lainnya. Baik, selanjutnya tadi saya sempat membahas mengenai reksadana dan saham. Kenapa? Saya tulis juga di sini. Saya bahas sedikit mengenai saham. Karena kita bisa belajar dari Warren Buffett. Jadi kalau misalnya teman-teman fakultas ekonomi, tentunya fakultas bisnis, pasti nggak asing dengan nama ini, selalu ada di buku-buku kalian gitu ya. Ternyata Warren Buffett ini adalah seorang investor dari reksadana. Oke, di umur 11 tahun dia membeli saham pertamanya. Bayangkan di umur 11 tahun dia sudah membeli saham. Kalian sudah umur berapa? Sudah memikirkan investasi kah? Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian di umur 30 dia sudah menjadi milioner. Dan di umur 50 dia sudah, 56 dia sudah menjadi bilioner, bukan milioner lagi. Kemudian di umur 78 dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Karena apa? Karena dia berinvestasi. Jadi, banyak teman-teman bisa pilih instrumen-instrumen investasi. Kalau Warren Buffett lebih memilih untuk investasi saham. Tentunya investasi saham ini juga akan dipilih oleh teman-teman yang suka dengan tantangan, suka dengan resiko tinggi. Biasanya orang-orang akan memilih saham karena keuntungan yang didapat tinggi. Tapi juga resiko yang dihasilkan juga lumayan cukup tinggi juga. Jadi, itu sedikit pembahasan saya mengenai reksadana ataupun saham. Yang selanjutnya adalah investasi yang dipilih milenial ini adalah deposito. Teman-teman pasti sudah banyak sekali yang tahu mengenai deposito di bank manapun. Ada nominal investasi dari deposito-deposito dari berbagai bank di Indonesia. Contoh ya, misalnya bank ICBC Indonesia itu menerapkan presentasi bunganya itu 6,5. Kemudian selanjutnya bank Mayora, BTN, dan lain-lainnya. Kenapa saya tuliskan di sini? Intinya adalah seperti ini. Kalau misalnya ada investasi deposito itu adalah, buat saya itu melakukan salah satu tolak ukur. Jadi, apabila ada orang yang menawarkan investasi, misalnya, ayo investasi di saya, misalnya seperti itu. Kan sekarang banyak tuh ya, ada arisan-arisan, ada investasi-investasi yang lain-lain. Kalian ukur dengan bunga deposito. Kalau misalnya dia di bawah bunga deposito, berarti investasi itu tidak terlalu menarik. Kalau misalnya di atas bunga deposito, maka investasi itu bisa jadi menarik. Tapi, kalian pelajari dulu nih. Misalnya nih, ada yang menawarkan investasi yang bunganya 20% misalnya, atau 15% dua kali dari bunga deposito. Kalian harus cek lagi nih, tadi yang seperti Bu Apri bilang. Kalian harus cek lagi di ojangan, begitu kalian menabungkan atau menginvestasikan uang kalian, uangnya jadi hilang gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi, kenapa saya taruh angka bunga deposito, ini juga informasi pengetahuan juga buat kalian. Kalau misalnya ada yang menawarkan investasi, lihatlah bunga deposito saat ini, hari ini. Gitu ya, buat teman-teman milenial. Selanjutnya, tadi ada yang menuliskan mengenai asuransi. Jadi, banyak beberapa teman-teman yang hanya menyebutkan asuransi. Kita sering dengar asuransi, asuransi, asuransi gitu ya. Asuransi dan investasi, asuransi. Ada yang menggambungkan, ini asuransinya include dengan investasi gitu. Nah, kalian harus tahu dulu nih, kalian harus pelajarin dulu, bedanya apa sih menabung investasi dan asuransi. Oke, kalau menabung biasanya kita menyimpan uang, kemudian kita dapat bunga. Misalnya 4% per tahun gitu ya. Atau mungkin 4-5% per tahun. Oke, investasi. Kalau investasi itu apa sih gitu ya. Investasi adalah untuk menempatkan sejumlah uang pada produk yang dikelola oleh perusahaan sekuritas, misalnya seperti itu ya. Atau sesuatu yang kalian beli, kemudian nilainya akan naik di kemudian hari. Oke, dengan pertumbuhan nilai 15-20% per tahun. Selanjutnya, ini yang tadi dibahas, asuransi. Orang selalu menyebutkan asuransi dan investasi, sebetulnya itu adalah dua hal yang berbeda. Asuransi itu adalah merupakan untuk proteksi, proteksi diri untuk meantisipasi resiko yang terjadi di masa depan. Jadi, kalau dibilang asuransi, bisa dijadikan investasi, belum tentu. Jadi, asuransi adalah untuk meminilmisir resiko yang kalian dapat. Misalnya, kalian sudah memakaikan asuransi. Seharusnya, uang yang kalian keluarkan untuk asuransi, apabila kalian sakit, itu harus mengeluarkan misalnya 20 juta. Kalau kalian sudah pakai asuransi, asuransi memproteksi dan meng-cover bisa seluruhnya, bisa separuhnya. Jadi, uang yang harusnya kalian keluarkan untuk biaya penyakit kalian, itu kalian sudah proteksikan melalui asuransi. Intinya sih itu. Jadi, bedakan lagi mengenai investasi dan asuransi. Jadi, banyak sekali perusahaan asuransi yang menawarkan, ini dibundling sama investasi, nanti bisa diambil misalnya seperti itu. Intinya adalah investasi is investasi, asuransi, asuransi. Jadi, kalau ada yang menawarkan seperti itu, kalian harus dibaca kembali lagi. Dicek lagi ya Bu, ya di OJK ya Bu Apri ya. Jadi, semuanya apabila ada teman-teman yang ditawarkan mengenai investasi, biasanya teman-teman harus cek dulu lagi di OJK, sudah terdaftar atau belum. Supaya apa? Supaya uang kalian aman. Karena kan lumayan ya. Kemudian, ini yang terakhir nih. Banyak sekali generasi-generasi milenial memiliki uang berlebih, tapi banyak sekali yang tidak menyadari bahwa properti itu penting. Oh, saya tinggal di rumah keluarga saya kok. Nanti saya masih bisa tinggal di sini. Nah, kebanyakan mereka tidak berpikir ke depannya. Nanti akan menikah, kemudian nanti akan punya rumah sendiri. Lalu aware dengan ini. Mengingat juga harga properti juga lumayan mahal. Jadi, mungkin tidak terjangkau oleh para-para milenial ini. Tapi, saya menyarankan juga, jangan hanya untuk jika kalian punya uang yang lebih, tidak ada salahnya untuk mempertimbangkan investasi properti. Sebenarnya, buat apa? Buat nanti kehidupan kalian setelah menikah dan punya keluarga. Sebenarnya sih itu. Oke, selanjutnya. Ini kira-kira nih, dari tadi yang saya sampaikan nih ya, ke teman-teman semuanya. Kalian tuh tipe investornya seperti apa sih? Ternyata ya di Indonesia. Pertama adalah yang konservatif. Yang kedua adalah moderat. Yang ketiga adalah yang agresif. Konservatif itu biasanya tidak berani ambil resiko. Kemudian biasanya main aman aja. Kemudian returnnya, return dari investasinya rendah. Karena yang diinvestasikan juga sedikit gitu ya, mungkin. Jadi, juga returnnya tidak terlalu tinggi karena resikonya juga sedikit. Kemudian biasanya investasinya itu dia di SBI atau di deposito. Oke, kemudian yang kedua itu yang moderat gitu ya. Konservatif juga bisa jadi. Nah, emas itu juga ada di antara di dua nih, antara konservatif dan di moderat. Jadi, kalau yang moderat itu biasanya berani ambil resiko sedang. Returnnya juga sedang karena memang kamusnya adalah, intinya dari investasi adalah kalau kalian mendapatkan return yang tinggi, maka resikonya juga tinggi. Kalau kalian mendapatkan resiko yang rendah, maka juga returnnya juga rendah. Jadi, kalau yang moderat ini yang sedang-sedang aja nih, yang aman-aman aja gitu ya. Area investasinya biasanya reksadana, asurasi, dan obligasi. Kemudian yang ketiga, biasanya agresif. Biasanya ini yang mengambil resiko besar, high risk dan high return. Biasanya mereka bermain, investor ini bermain di saham, falas, dan komoditi. Biasanya seperti itu. Kira-kira nih ya, kalau misalnya investasi emas itu, nanti masuknya kemana nih gitu ya. Nanti akan dibahas juga sepertinya sama teman-teman dari pegadaian emas itu masuknya kemana. Jadi, kalian pikirkan lagi sebagai milenial, investasi apa yang cocok dengan Anda, para milenial. Kemudian yang terakhir dari saya adalah, apapun investasi yang ditawarkan oleh teman-teman semuanya, ingat bahwa rumusnya adalah high risk dan high return. Jadi, semakin besar resikonya, maka returnnya juga semakin tinggi. Sama kalau misalnya semakin rendah resikonya, juga pendapatan atau return yang didapat juga semakin rendah. Kurang lebih itu dari saya, teman-teman mahasiswa. Mohon maaf, kayaknya sepertinya saya panjang sekali ya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi ke Kak Putri. Silakan, Kak. Terima kasih, Bu Etika, yang sudah menyampaikan materi hari ini. Nah, tadi kan kita sudah dengar mengenai lembaga dan investasi yang telah disampaikan oleh Ibu Apriani dan Ibu Etika, agar lebih jelasnya lagi mengenai lembaga dan investasi itu sendiri, terutama di pegadaian. Kita akan lanjutkan ke pemateri selanjutnya, yang akan disampaikan oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Persero Cabang Tambun, Bapak A.V. Deddy Nugroho, S.E.F.M. Saya persilahkan. Terima kasih sewatunya, Mbak Putri. Bu Apriani, Mbak Etika, izin ya. Bangga, bangga, Pak. Materinya keren-keren, jadi merefresh saya kembali. Keren-keren dan update banget, jadi menambah wawasan saya juga. Oke, Mas. Oke, langsung saja ya. Kalau tadi dijelasin nama Ibu Apriani tentang lembaga keuangan, kemudian Bu Etika, jenis-jenis investasinya. Jadi kalau saya di sini, hanya menerangkan nanti tentang apa itu menabung emas di pegadaian. Mungkin kalau teman-teman milenial ini ya, kalau yang saya lihat, saya perhatikan termasuk anak saya, sudah mainnya main saham. Ya kan, main saham. Nah, seperti yang dikatakan Bu Etika tadi kan, high risk, high return. Anak-anak milenial selalu menghadapi tantangan-tantangan yang keren-keren. Nah, tapi kalau nanti di emas ini, itu investasinya jangka panjang, kemudian emang rendah itunya. Apa itu namanya? Investasinya seperti kayak deposito. Jadi aman. Kemudian intinya itu hanya menciciskan. Intinya saku kiri ke saku kanannya. Jadi biar nggak apa itu pembelian handphone, kemudian gaya-gaya enak. Udah sekarang nggak travelingnya? Sisiin dikit lah. Nah, kita tahu lah anak-anak milenial sekarang kan keren lah. Nah, biar tahu aja nih bahwa emas itu ternyata sangat aman sekali. Bahkan pelan-pelan di sisiin dikit-sedikit, nanti lama-lama menjadi bukit. Apalagi istilahnya kalau di bagian sekarang, menabung sedikit-sedikit, sedikit-sedikit menabung emas. Nah, kita lihat perubahan gaya hidup yang dulu kan. Sandang, pangan, dan papan. Itu yang dulu itu. Tapi karena sekarang nih, udah sepatunya udah keren. Sepatu anak sekarang kan, waduh, keren-keren kan. Kemudian handphonenya. Kalau ngikutin iPhone, nggak bakal selesainya. iPhone 4, 5, 6, terus aja jalanan sekarang. Nah, kemudian untuk gaya travelingnya, sekarang siapa yang nggak mau jalan-jalan. Abis jalan-jalan, update status di IG, di Jogja. Itu yang perlu, gaya hidup. Sekarang nih, keren-keren anak milenial. Oke, mas. Next, mas. Nah, hidup itu nggak mahal. Yang mahal itu gaya hidup, ya kan. Nah, istilahnya kan sekarang anak-anak kan, apa itu namanya hukum alamnya itu. Gaya lo yang gede, ya kan. Nah, kenapa penting berinvestasi? Tadi udah disampaikan ke Bu Etika, kemudian Bu Apriani kan. Tingkat invasi, kemudian masa produktif dan tidak produktif. Kita kan ada masa produktifnya. Nah, teman-teman sekarang lagi gagah-gagahnya ini yang termasuk. Kita karyan muda. Nah, saat-saat kita ada masa tidak produktif. Nah, itu akan bermanfaat di akhir hidup kita. Kemudian untuk kebutuhan danda darurat. Kalau kita tidak menabung, pas saat-saat kita butuh biaya, rumah sakit, atau apapun. Nah, itu sangat penting. Di sini kalau di itu, menabung 5%. Investasi 10%. Kemudian gaya hidup 10%. Sekarang gaya hidupnya 10%. Kemudian untuk zakat dan sosial 5%. Dana darurat 5%. Asuransi 5%. Dan cicilan. Nah, ini biaya hidup dan cicilan yang paling penting. 60%. Next, Mas. Jadikan menabung dan investasi sebagai gaya hidup. Salah satunya dengan emas. Kenapa investasi emas? Seperti disampaikan tadi Bu Etika, nilai emas tahan terhadap inflasi. Jadi, saya dulu kerja di pegadaian dari tahun 1995, emas Rp20.000. Harganya saat saya ingat itu orang gade, saya dulu pertama di Jogja, orang gade mesin ketik dapatnya Rp20.000. Emas 1 gram Rp20.000. Sekarang berapa harga mesin ketiknya sudah mahal? Emas masih tahan terhadap inflasi itu. Kita lihat nih. Ini dihitung dari 2007 ya. Kalau tadi saya contoh dari 1995, saya emas Rp20.000. Tahun 2007 emas Rp20.000. sekarang kita beli emas sudah hampir Rp1.000.000 yang harga update terakhir ini. Bahkan kalau dimundurin lagi, waktu Reformasi 1998, itu dari Rp50.000, dua kali lipat ke Rp100.000. Tapi emang ya begitu. Lambat, lambat. Itu kayak nggak ada kenaikan aja. Lambat, lambat. Tapi nggak kerasa. Toto, udah beli udah mahal ya. Termasuk saya kerja di pegadaian. Tahu gitu, gue dari dulu nabung ya. Tapi Alhamdulillah sekarang banyak aplikasi ataupun produk-produk kita yang menggampangkan teman-teman atau masyarakat untuk menabung lebih praktis, lebih efektif. Nanti bisa saya sampaikan. Termasuk dengan hanya lewat handphone. Itu udah bisa. Nah ini. Misalnya tahun satu dinar emas, dulu 22 karat 4,25 gram. Setara dengan tahun 571. Dengan itu ya, apa sih namanya? Kurban kambingnya itu. Kemudian sekarang kambing harganya berapa? Hanya cukup ya, satu dinar emas udah cukup juga. Empat gram sekarang udah berapa? Hampir 5 juta. Jadi intinya apa? Teman-teman kalau rajin menyimpan emas, naik suatu saat bisa membeli lebih. Sekarang dulu beli sepeda harganya berapa? Sekarang hanya 2 gram emas udah bisa beli sepeda. Jadi emas tuh bener-bener tahan terhadap infresi dan menjaga daya beli kita. Emas mudah diperoleh dan dikeluar dan dicairkan. Jadi teman-teman nih, kalau sudah beli emas di pegadaian ataupun dimanapun di toko emas, nah itu baik dibawa kemanapun, seperti Antam, ataupun emas lainnya. Bisa digadaikan, kemudian bisa dijual, atau kalau di kita, bisa namanya di di buyback nanti, di buyback emasnya. Next, mas. Investasi emas untuk berbagai kebutuhan. Yang pertama, pendidikan, darurat, modal usaha, pernikahan, dan pensiun, dan lainnya. Jadi, apalagi yang produk terbaru sekarang di pegadian. Nasabah hanya membutuhkan emas sekitar berapa gram ya? Tiga gram ya. Tiga gram itu bisa untuk naik haji. Jadi itu. Jadi teman-teman, kalau sedikit-sedikit beli emas saja. Banyak manfaatnya. Investasi emas di pegadian membantu perencanaan emas ke depan yang lebih baik. Nanti saya bisa jelaskan. Next, mas. Di sini. Kenapa harus di pegadian? Yang pertama, pegadian itu BMN berdiri sejak 1901. Kita sudah mengalami istilahnya metaforse ya, dari perusahaan jawatan. Dulu kita pegawai negeri, kemudian menjadi perusahaan jawatan, kemudian menjadi perum, sekarang menjadi PT, pegadian persero. Kemudian, kita, kalau di area Bekasi ini, ada 11-10 cabang di area Bekasi. dari cabang Bekasi utama sampai kerawang. Di Indonesia, kita memiliki 4.113 outlet. Kemudian, aman, diasuransikan, dan seperti dikata Bu Apriani, kita terdaftar dan diawasi OJK. Bahkan, PT Pegadian Persero sendiri itu yang mengertifikasi untuk pegadian-pegadian swasta. Jadi, tapi tidak semuanya. Seperti yang tadi yang disampaikan Bu Apriani, itu yang sudah terdaftar di OJK. tetapi yang di pinggir-pinggir jalan yang di sepanjang mungkin aku lihat di jalan Bekasi, itu belum itu sebenarnya. Tapi mungkin belum ditetipkan juga itu. Jadi, itu bunganya masih besar dan kita belum sertifikasi di pegadian. Bahwa, kita juga mengeluarkan sertifikasi untuk para penaksir-penaksir yang sudah terdaftar di OJK itu. Jadi, semua harus melalui pegadian yang yang sudah dapat sertifikasi itu. Kemudian, proses transaksi mudah, cepat, dan aman. Karena memang banyak sekali fitur-fitur yang diciptakan untuk kaum milenial supaya lebih cepat. Bahkan hanya melalui handphone saja sekarang sudah bisa jual. Kemudian gade lewat handphone saja tanpa datang ke outlet. Oke, Mas? Nah, ini. Jadi, ada tiga channel di pegadian. Yang pertama, teman-teman ini datang ke outlet pegadian. Ya, mungkin pertama kali tidak apa-apa lah buat daftar atau seperti tadi kan nanti kata dari kita kan dapat tabungan emas nih. Nanti bisa langsung tuh kalau dari pegadian. Kalau enggak ya lewat. Nanti download pegadian digital. Nanti itu bisa tuh untuk melakukan apapun transaksi yang dilakukan teman-teman. Yang kemudian lewat agen pegadian. Jadi, kita ada namanya agen agen pegadian juga. Jadi, itulah tiga channel kita. Seperti buka tabungan emas, beli emas, jual transfer emas, cetak emas, dan gari tabungan emas. Semua bisa di pegadian digital. Jadi, misalnya teman-teman nanti kan udah dikasih tabungan emas nih, dibukain sama kita. Siap nih. Kemudian rajin dia beri nabung. Nanti bisa itu. Sudah ngumpul. Diklik nih. Saya mau nabung lah. 5 ribu. 10 ribu. Kita bisa. Minimal 0,01. Harga sekarang berapa ya? Saya belum lihat nih. Harga per hari ini 9.100. 0,01 gram. Berarti artinya 1 gramnya 910 ribu. Kalau kita jual hari ini 8.550. Karena kalau di dalam jual-beli emas kan ada harga beli, harga jual ya. Seperti di saham ya. Teman-teman, kalau saham berapa ada pakar-pakar nih, anak-anak muda nih. Kalau di emas, intinya itu hanya menyisikan saja lah. Misalnya, seperti kasih contoh. Saya punya tukang parkir yang dijaga di pegadaian. Dia ngumpulin uang buat bayar kontrakan kalau dia nggak disisikan, itu kan sebulan harus mengajar katanya kontrakannya 500 ribu. Dia tiap hari store 10 ribu. 10 ribu ke pegadaian nih. Udah ngumpul segera, sama dia di buyback, dijual kembali. buat bayar kontrakan dia. Jadi intinya apa? Kalau kita nggak menyisihkan, kata dia, habis juga uang-uang dia buat jaga parkir kan dia. Jadi dia setiap hari 10 ribu aja ke pegadaian. Ibu di bank, di bank pasti kan nggak enak nabung 10 ribu kan. Di pegadaian bisa 10 ribu. 10 ribu, 10 ribu. Atau kalau anak-anak muda ya begini aja lah, 30 ribu lah sehari lah, 20 ribu. Nggak kerasa itu. Intinya itu aja. Kalau di pegadaian itu aman, kemudian menyisihkan gaya hidupnya sedikit saja. Sedikit-sedikit. Nggak kerasa nanti. Nanti di situ bisa nih. Kita ada tiga. Namanya dijual emasnya. Kalau udah berapa nih. Aku pengen beli handphone lah. Beli handphone. Itu jual berapa? Udah dapet 3 gram. 3 gram berapa harga jualnya? Bisa beli di situ. Jadi kita banyak membantu menyisihkan uang sedikit-sedikit. Itu ya. Kemudian untuk pembiayaan mikro. Kemudian pembiayaan ibadah haji. Semua bisa dilakukan di pegadaian digital. Nanti habis ini teman-teman download ya pegadaian digital ya. Jadi jangan game aja. Jadi sedikit aja kita lihat pegadaian menabungnya itu. Kalau di sini menabung itu istilahnya nggak harus tiap hari nggak apa-apa. Seperti kayak menabung itu aja di bank. Jadi nggak harus wajiban. Tetapi kalau dilakukan dengan rutin pasti akan mendapatkan saldo yang besar. Bukunya seperti ini. Nah ini bukunya nih. Seperti ke bank. Tapi kalau teman-teman milenial sekali aja datang cetak buku ambil buku di pegadaian ataupun nanti bisa diantar nanti ya sama Mas Ardi ya. Datang ke Bila Insani membawa bukunya. Udah sekali datang udah bukunya nggak usah dicetak juga nggak apa-apa. Seperti teman-teman di bank juga nggak pernah cetak. Nanti lewat ini aja. Nggak nabung juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada rejeki sisi ini sedikit. Jadi nggak ada kewajiban di sini seperti menabung kepada seperti bank lainnya. Oke Mas. Next. Nah ini yang tadi yang sebut pegadaian tabungan emas. Dia dapat bertransaksi secara online. pembeliannya mulai dari 0,01. Tadi yang 9.100 tadi hari ini. Tiap hari berubah. Kemudian emasnya 24 karat. Jadi ada tiga vendor nanti di sini. Berarti bukan berupa perhiasan ya. Berupanya LM. Jadi teman-teman nanti bisa kalau udah 5 gram bisa dicetak. Kemudian bisa di buyback. Atau kalau mau nggak sayang emasnya kena harga jual beli tadi kan 9.100 ke 8.500 masih sayang nih dijual. Ya digadi aja. Bisa digadai. Jadi emasnya nggak hilang. Jadi hanya digadai. Nanti teman-teman ada uang lagi bisa ditebus lagi. Jadi sangat praktis sekali. Kemudian buka rekening mulai dari 50 ribu. Tadi 50 ribu udah ditanggung sama tadi panitia tadi kan udah dibukain. Jadi 50 ribu ini udah free. Tadi kan nanti dibukain. Kemudian mudah dicairkan. Itu kan digadai atau dijual. Kemudian aman terdaftar dan dihasil oleh OJK. Jadi disini prinsipnya beli kemudian dijual dan dititip. Jadi teman-teman udah nggak bawa lagi emasnya ditenteng-tenteng kotak gitu. Kalau fisiknya kan seperti nah ini kalau fisiknya seperti ini. Sekarang yang terbaru Antam ini ya. Jadi udah press sertifikat baik 1 gram 5 gram 100 gram semuanya sama. Antam ini. Ini vendor kita tapi kita nggak satu aja kan nggak boleh monopoli ya. Sekarang kita ada namanya dari UBS boleh Lotus RC banyak. Jadi teman-teman boleh milih mana apapun. Jadi cetakannya kalau sudah terkumpul ya emasnya kalau belum ya rajin lagung dulu. Nah bukunya seperti ini. Jadi disini prinsipnya jual beli emas titip. Kemudian kalau mau transfer emas emas juga bisa. Jadi mau ngasih kadu siapa di transfer emasnya. Oke mas. Next mas. Terus kemudian apa itu gada tabungan emas? Jadi begitu saldo kita disini udah ngumpul nih 1 gram atau 2 gram daripada dijual ataupun dicetak lagi butuh biaya nih bisa digadakan. Prosesnya juga ada di pegadaian digital disini. Nah itu untuk sewa modalnya terjangkau 0,75% per 15 hari. Jadi misalnya kalau 1 juta berarti 0,75% nya 750 nanti per 15 hari itu 150 rupiah. Kan sebut murah kan daripada nanti emasnya dijual atau di buyback. Nah kalau yang pegadaian mulia cicil emas ini ini bedanya kalau ini biasanya disukain orang-orang yang tertip nih misalnya direncanakan saya mau ambil emas 1 gram 6 bulan kalau 5 gram 6 bulan tiap bulan dia harus membayar cicilannya emas itu selama 6 bulan itu bedanya disini dari gak boleh lewat jadi misalnya disini wang mukanya 15% kalau cicilan ini disukain buat teman-teman yang apa ya semangat semangat menabungnya tinggi jadi saya ingin punya emas 5 gram dalam 6 bulan atau 12 bulan ikut program ini pegadaian mulia atau cicil emas jadi selama 12 bulan kita membayar cicilannya selama 12 bulan angsuran tetap dan gak boleh lewat kalau nabung emas tadi yang ini itu kan kita gak wajib nih kalau kita malas kita gak dapat emasnya kan kalau yang di pegadaian mulia cicil ini teman-teman rajin mau gak mau harus bayar cicilannya aku mau ambil 5 gram kalau ini sekarang trennya arisan jadi teman-teman bikin 6 orang arisan uang kan udah biasa buat latihan-latihan arisan emas 1 gram dululah ngisiin 700 ribu kalau 5 gram sekarang kita terima 700 ribu nanti kalau emasnya misalnya 6 orang kemudian bulan depan siapa yang dapat misalnya Bu Apriani ikut arisan Bu Apriani keluar nih emasnya bisa keluar 5 gram tadi jadi bedanya yang tadi tabungan emas tadi yang ini lebih tertib jadi untuk teman-teman yang memprogramkan saya 12 bulan harus punya emas 5 gram jadi gitu dia bisa transak secara online kemudian emasnya lengkap dari 0,5 sampai 1 kilo 1 kilo itu luar biasa lah kemudian jaminan emasnya sama 24 karat kemudian uang mukanya 15% mudah dicairkan aman dan terdatan di Dewasi OJK jadi kalau di pegadaian sebenarnya ada tiga Bu Apriani sama teman-teman sekalian yang pertama teman-teman punya uang nih langsung beli cash berarti datang aja ke pegadaian beli perhiasan yang disitu itu juga ada yang kedua aku mau nabung aja deh gak usah mau bebas-bebas aja mau uang berapapun aku gak diatur jatuh temponya atau berapa angsurannya itu lewat tabungan emas jadi bebasnya gak nabung juga gak apa-apa selalunya gak nambah-nambah kayak kita tabungan aja yang ketiga yang cicilan ini jadi lengkap lah tinggal fleksibel teman-teman nyusahkan aku mau langsung beli cash aja deh gak usah nabung-nabung gak mau punya utang di cicilan emas berarti langsung aja datang ke pegadaian beli emas LM-nya gitu kan kemudian yang mau tabungan emas berarti dengan langsung ini nabung bebas dan tanpa cuma 30 berapa ya 30 ribu ya 30 ribu biayanya selama satu tahun nah kan murah banget kan jadi 30 ribu kalau dibagi setahun berapa ya berarti perharinya kan kecil biaya emitrasinya 30 ribu ini setahun gitu ya oke teman-teman ya ibu bapak ibu sekalian saya ucapkan terima kasih nanti kalau ada pertanyaan udah disampaikan jadi intinya saya hanya menyampaikan teman-teman tau lah kebutuhan milenial tuh ya seperti handphone pasti kita gak nutup diri ya tadi gaya hidup styling tapi kita ngingetin aja sedikit demi sedikit menabung menabung emas sedikit-sedikit sedikit aja teman-teman arisan saya nih saya punya grup arisan itu ada 10 kelompok dari teman saya SMP SMA kuliah ikut arisan yang tadinya gak tau emas sekarang dia emasnya udah terkumpul eh pada saat anaknya kuliah minta terima kasih Alhamdulillah aku ikut arisan kamu aku punya emas 20 gram ini buat bisa biar kuliah teman-teman eh biar kuliah anak saya katanya intinya apa kita gak kerasa nabung dikit-dikit tapi sosial pasti berguna oke saya cuma terima kasih atas perhatiannya ibu Apriani ibu Etika semoga bermanfaat dan silakan ayo mendabung emas di pegadian mana saja khususnya di area Bekasi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Faye Deddy Nugroho yang sudah menyampaikan materi hari ini untuk sesi selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab jika para peserta ada yang belum jelas ada yang belum dimengerti bisa langsung ditanyakan saja mumpung ada narasumbernya kalau ada yang mau ditanyakan langsung aktifkan audionya atau ditanyakan melalui kolom chat ayo ada yang ditanyakan boleh Pak Putri saya nanya ya dengan siapa dengan saya mua iya Pak Raymond ya ini saya mau nanya ke ini ke pihak pegadaian Pak Afe ya ya Pak Afe Pak Afe Afe aja nanti takut ketukar dengan Bu Afe ya Deddy boleh Afe boleh oke Pak Deddy mau nanya Pak itu kan tadi kan Bapak bicara tentang tabungan tabungan emas ya Pak ya Pak ya Pak ya Pak ya Pak emas dengan istilahnya kan berarti mengkonversi nilai rupiah menjadi gram emas ya Pak ya nah seandainya saya misalkan di tabungan tersebut saya udah ada 50 gram nih Pak nah saya pengen jadi emas batangan apakah disitu ada biaya lagi untuk mencetak atau langsung aja Pak datang nanti kita dikasih waktu sekian hari nanti kita tinggal datang tanpa ada biaya-biaya yang lain atau ada biaya kah Pak jadi istilahnya buat kita sebagai calon nasabah nih Pak bisa tahu nih oh jadi kita mau mencairkan emas untuk sebagai kado pasangan kita kan lebih enak tuh Pak lebih abdol ya karena lebih ya gimana ya Pak ya ngasih emas pasti nilainya beda lah Pak daripada kita kasih duit atau kasih kendaraan kan Pak itu Pak itu aja terima kasih Mas oke ya Pak ya Pak Mas Renhat eh Mas Raymond ya ya Pak jadi ya Mas Siri seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pegadaian yang ditabungan emas ini bisa dicetak untuk biaya cetaknya ada biayanya Mas jadi antara 5 gram karena apa yang kita disini tuh harga dasarnya jadi kita dikenakan biaya cetak dari antamnya tapi gak besar kalau sekitar 5 gram itu 100 ribu nanti kalau di apa ya di online di inlinekan dengan harga emas antam 5 gram ya hampir sesuai juga gitu mana lebih murah dari sini kalau harga yang disini harga dasar emas setelah nanti teman-teman mau cetak ini ada biayanya 5 gram tuh 100 ribu kemudian 25 gram itu sekitar 200 gitu ada biayanya tapi begitu kita inlinekan dengan misalnya harga mas 5 gram berapa yang tertera hari ini seperti hari ini harga 5 gram misalnya sebentar karena tiabari berubah takut salah saya sepertinya Pak Remon ini konsumen dari eh konsumernya pegadaian nih Pak tahu sekali misalnya harga sekarang 4,7 nah 4,7 kan harga emas tadi kan 9,1 nanti kalau di inlinekan dengan biaya cetaknya masih sesuai gitu harga sekarang 5 gram 4,7 gitu Pak Mas Remon ya eh ya dikit lagi Pak dikit lagi Pak di pagi agak panggil ya Pak bener kan Pak nasabah nih Pak ini bentuk berarti masih muda udah ini masih muda banget masih muda beli ya Pak masih muda beli ya Pak ya gimana Mas Remon oke jadi gini Pak kan kita kayak apa namanya si tambangan pegadaian ini apakah bisa kita apa namanya balik nama jadi seandainya saya mau ngasih daripada saya saya takin udahlah ini saya kasih ke orang tersebut tapi langsung saya tukar namanya jadi nama dia bisa gak sih Pak tukar nama balik nama istilahnya kayak kendaraan gitu Pak jadi kalau emas ini ini kan berupanya kalau dibukukan berupa saldo ya jadi berapapun yang disetorkan Mas Remon itu rupiahnya udah hilang nih jadi keuntungannya disitu jadi misalnya misalnya saya nih kemarin nabung harga 500 ribu 500 ribu kan dapet dulu segram begitu harga sekarang 900 ribu lebih kan berarti 500 ribu disitu udah hilang jadi jadi hitungannya udah mas saya segram tapi udah harga 900 ribu gitu kan jadi itu terus emas itu kalau misalnya Mas Remon mau balik nama itu tinggal ini aja di transfer aja tapi emas itu gak ada gak ini ya tidak siapapun yang pegang buku tabungan ya berarti saldo emas itu punya emas tapi kalau Mas Remon mau ngasih ke temannya temannya itu belum punya rekening di pegadean atau belum rekening tabungan bisa dicetakin tapi kalau dia punya rekening di transfer aja aku ngasih temanku mas segram di transfer aja segramnya itu pakai ini juga bisa di pegadean digital tadi di transfer satu gram mas ke Bu Apriani aduh menang banyak Bu Apri Pak oke makasih Mas Remon maksudnya kalau misalkan saya punya buku tabungan emas kemudian saya mau transfer ke Bu Etika itu bentuk transfernya itu emas gram atau nilai uang nilai gram yang tertera di sini karena begitu Ibu menabung di pegadean itu nilai rupiahnya udah hilang karena udah konversikan jadi gram emas hari itu juga jadi misalnya besok harganya mas naik nilai rupiahnya sudah gak ada jadi saldo yang tertera di sini yang di sini sudah gram jadi saldo Ibu nanti berkurang segram kalau ditransfer ke Bu Etika segram gitu oke asiknya terus yang tadi Mas Remon kan mau ngasih kado apa itu katanya ke temannya sekarang di pegadian mau 0,5 0,1 juga ada bentuknya lucu-lucu buat kado ulang tahun pernikahan saya kemarin baru beli ini 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 di pegadian 0,1 biar selamat ulang tahun secara lucu kan berupa emas jadi kita lengkap oke Bu Apri nanti kalau saya ulang tahun ya Bu ya siap oke saya juga ditunggu loh Bu Apri siap siap ada yang lain teman-teman bener-bener pegadian ini milenial ya Pak kayaknya sudah banyak pertanyaan nih Kak Putri di kolom chat mungkin bisa dibacakan ya Kak ya ya Bu saya bacakan terlebih dahulu ya ada dari Kak Yeniwati pertanyaannya konsiensi emas itu maksudnya seperti apa ya Pak konsiensi emas itu berarti hebat ini siapa emas siapa tadi ini Yeniwati Pak ya Yeniwati itu pernah dulu konsiensi emas itu misalnya nasabah mau kita kan dulu punya namanya pegadian itu sebelum ada galer 24 nasabah menitipkan emasnya ini ke pegadian nah itu kan kemudian nasabah menjual nih emas dia laku nah itu itu nanti konsiensi nasabah dapat pembagiannya 50% pegadian 50% jadi gitu tapi sekarang karena kita sudah punya anak perusahaan galer 24 dan kita stok kita banyak jadi konsiensi sudah nggak ada lagi di pegadian gitu ya itu yang dulu karena kita dulu belum punya stok emas waktu nasabah mau beli emas kita nggak punya stok jadi kita menerima emas dari masyarakat untuk ditipin jual di pegadian itu namanya konsiensi jadi nasabahnya dapat untung kemudian pegadian juga dapat untung dari margin penjualan itu tapi saat ini karena kita sudah punya stok di pegadian kita punya namanya galer 24 stok kita banyak ya secara mungkin Ibu Apriana Ibu Etika tahu ya bahwa Vivo itu kan stok kita belum habis secara hukumnya titipan nasabahnya juga belum bisa dijual gitu kan jadi lama-lama konsiensi kita juga belum apa sudah tidak ada karena stok kita banyak kita punya galer 24 otomatis kita jual stok kita dulu baru titipan dari nasabah gitu ya Mbak Ieni iya terima kasih Pak untuk kepertanyaan selanjutnya dari Kak Santi Agustina pertanyaannya apa perbedaannya pegadian dengan bank biasa terima kasih pegadaian dengan bank biasa ya kalau pegadaian kita kan bergerak seperti disampaikan tadi Bu Etika ya apa Bu Apriani ya yang bahwa kita lembaga keuangan khusus yang tugaskan untuk memberikan jasa gadai tapi sekarang bagian banyak nih tapi kalau perbankan kan hanya nabung uang ya kalau kita hanya nabungnya emas kemudian kita menerima pembiayaan seperti emasnya bisa digadai kemudian PPKB jadi kita pembiayaan pembiayaan tapi yang WMN kemudian yang dibawa OJK jadi gitu kalau di sebenarnya sama-sama di perbankan juga menerima pembiayaan juga ya tapi kita kalau pegadaian itu khusus mikro kita mikro mikro sampai PPKB kemudian barang bergerak paling yang spesifik bedanya ya kita terima gade aja kalau mungkin di bank juga pembiayanya ada juga ya itu ya jadi kalau pegadaian pembiayaan seperti PPKB kemudian gade emas menabung emas terus kalau yang terbaru ini arum haji untuk nasib-nasib pengen arum haji tapi tidak punya uang nih makanya harus nabung di pegadaian dulu lewat ngicil emasnya ini gitu ya Mbak ya Pak Dede artinya menabung uang di pegadaian belum boleh ya belum kita belum ditunjuk bedanya disitu betul terima kasih Pak untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Widia Wulandari pertanyaannya kalau mau investasi emas itu membutuhkan modal yang besar atau tidak ya Pak terima kasih terima kasih tadi sudah disampaikan bahwa kita kan tadi prinsipnya menabung emas sedikit-sedikit sedikit menarung emas bahwa tukang parkir saya aja Rp10.000 tiap hari ke pegadaian hanya untuk kepentingan daripada dia ditaruh di saku nanti habis nah dia masukin Rp10.000 nanti udah segeram dibayar ke tukang parkir untuk membayar emas jadi dengan modal Rp10.000 udah bisa nabung di pegadaian itu Rp10.000 tadi atau Rp9.100 tepatnya itu teman-teman udah punya saldo emas 0,01 gram itu ya jadi modalnya sangat kecil sekali saya nyanyi tip untuk menunjukkan apa ya jiwa konsumtif kalian lah gitu ya teman-teman kan gue pasti udah nongkrong di mal kemudian ke cafe sedikit Rp10.000 udah bisa di pegadaian mungkin ini kali Pak Deddy kan kita mau nabung emas nih tapi gak mau ke kantor pegadaiannya nah lewat digitalnya lewat bisa ya gitu ya bisa nanti teman-teman mungkin nanti dari ada tim kita lah ke Unders Bindah Insani setelah ini kan dapet buku tabungan nih buku tabungan udah disiapin nanti paling tinggal nyiapin KTP ya Mas Hardy ya oh udah ada KTP-nya jadi KTP kemudian nomor handphone nanti teman-teman download nih pegadaian digital service nah saya rasa teman-teman begitu download udah tau lah caranya anak-anak sekarang milenial itu ada namanya jual beli ada beli aja klik beli ya mau beli berapa nih 10 ribu bisa 10 ribu dapetnya 0,01 gitu kalau Mbak Putri kayaknya uangnya banyak nih belinya 1 juta dapet segram nah gitu ya kalau pun gak mau nabung ya gak apa-apa orang namanya nabung kan ya gitu ya bener Pak terima kasih Pak atas jawabannya selanjutnya pertanyaan dari Kadian Purniawan yaitu jika saya mempunyai uang 2 juta menurut Bapak lebih bagus mana antara investasi investasi dengan emas atau dengan uang terima kasih Pak kalau dibandingannya dengan investasi investasi uang emas kalau investasi uang kan berarti gak dapet apa-apa kan uangnya 2 juta ada 2 juta aja kan kalau nabung kan emasnya mungkin ditabung gitu lah ditabung di bank kali ya kalau ditabung di bank perbandingannya kan tadi berapa itu bunga tabungan berapa kalau disisin ke emas kita gak ada kayak keinginan untuk apa ya buat jajan ataupun apa kan mungkin dilihat ya Pak iya pilihan masing-masing gitu ya Pak jadi seperti disampaikan tadi kan dari Bu Etika ya kalau misalnya 2 juta itu ke tabungan berapa sih yang didapet kemudian rasa kita ingin ngambil lagi di ATM kan pasti kita pengen ngambil juga tuh nah kalau di emas kan ya emang kita bisa dijual kembali tapi kan ada jual beli ya harga beli sama emas selisih pasti ah sayang nanti kalau aku jual orang harga jualnya segini ya jadi gitu kalau menurut saya sih tergantung teman-teman tapi kalau misalnya pengen liquid aman dan kemudian nggak mau ditik-tik dululah yaudah lah nabung emas aja tapi kalau teman-teman yang jago-jago itu pada momen saham ya monggo kan seperti disampaikan tadi kan high return high risk high return gitu ya baik terima kasih atas jawabannya untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Rahmadiena bagaimana cara prediksi kapan naik dan turunnya harga emas nah ini kalau saya bisa prediksi emasnya udah banyak jadi gini emas itu investasi jangka panjang dan sangat apa ya kadang-kadang ada satu tertentu yang emasnya yang tiba-tiba nekit dua kali tapi kita nggak tahu itu tiba-tiba dulu tahun 98 emas dari 50 ribu ke 100 ribu itu nggak ada yang tahu juga kemudian tahun yang tadi tahun dari naik 500 ke hampir 700 itu itu juga kita nggak tahu jadi mungkin ya lebih baik kita nggak usah mikirin itu ya rajin aja menabung sedikit-sedikit sedikit menabung kalau pengen dapat emasnya apa high return-nya tinggi ya berarti mau nggak mau harus investasinya ke saham kalau emas itu ya pelan-pelan karena emang kita nggak bisa prediksi hanya risikonya yang beda ya Pak ya saya juga nggak tahu tahun 2022 naik nggak emas nggak tahu juga tapi kalau naik paling seribu tiap hari kan naik seribu turun 500 naik seribu kayak nggak kerasa aja pelan-pelan intinya kita hanya saving uang konsultif kita menjadi aset kita gitu ya Bu ya Bu itu gitu ya dan semua juga tergantung cash flow teman-teman juga cash flow-nya dimana nih kalau saya kebutuhan saya saat ini yaudah saya nggak nabung dulu deh saya mau ada biaya apa besar ya monggo tapi alangkah baiknya kalau sedikit-sedikit menabung itu untuk mengamankan aset aja jadi pindah saku kiri nih kita dapat gajian berapa udah saku kirinya masukin kemas sedikit aja deh dikit gitu untuk mengamankan aset sedikit aja nanti nggak terasa itu teman-teman arisan saya itu sangat bersyukur karena tiba-tiba bisa bayar kuliah dari jual emasnya itu atau di bayback itu gitu ya tadi dengan Mbak siapa tadi Mbak Dian Mbak Dian Mbak Dian terima kasih ya terima kasih Pak atas pertanyaannya selanjutnya pertanyaan dari Kak Yulia Indriyani kira-kira investasi emas lebih baik Antam atau UBS dan perbedaannya itu seperti apa ya Pak terima kasih terima kasih kalau Antam kemudian UBS kemana ada lagi Lotus RT itu hanya vendor ya emasnya intrisnya sama 24 karat harga paling selisih sedikit hanya itu biasanya desain ataupun ya kalau sekarang kan Antam kan karena BUMN juga ya orang lebih percaya Antam tapi sebenarnya kalau dijual harganya sama juga karena emas itu kan standarnya internasional jual beli ya misalnya ini hari ini Antam segram 995 kemudian UBS 966 lebih malah lebih dari UBS kemudian Lotus RT tapi kalau dijual kalau Antam nya 855 paling UBS nya hari ini dijual buyback R Antam 870 kemudian UBS 870 juga sama jadi gitu karena emas itu kan intrisnya 24 karat itu seperti merek baju kan antara Live sama Lea sama Wajin itu kadang-kadang merek disitu tapi kalau emas begitu dijual harganya sama gitu ya sedikit gitu bahkan teman-teman nih kalau punya anting patah-patah 4 kalau handphone rusak kan digadai apa dijual gak bisa tapi kalau emas patah berapapun kamu bawa ke pegadaan jadi uang karena emang hitungannya gramnya itu jadi gitu ya jadi teman-teman nanti sampai rumah dicari tuh ada anting anaknya patah buatnya kepegadian laku jadi uang itu karena emang emasnya itu intrisiknya itu jadi sama aja ya jadi hanya pilihan aja desainnya karena begitu dijual harga emas sama gitu ya mbak ya oke mbak Putri monggo baik terima kasih Pak atas jawabannya pertanyaan selanjutnya apakah ada perbedaan jika investasi emas di e-komersi atau di pegadaan langsung oh seperti itu ya yang di Tokped kemudian itu semua udah kerjasama pegadaan jadi kita itu cuma channeling aja jadi memudahkan kan anak-anak mililah sekarang kan taunya Tokpedia kemudian Shopee monggo sama aja itu udah ini sama pegadaan juga nanti juga bisa ngeling juga jadi sama aja mau menabung dimanapun boleh intinya kan emas yang didapat juga nanti sama kemudian harganya juga pasti standar sama itu ya yang harga yang baru ya tapi kalau di Tokomas itu kan karena kita belum ada sertifikasi seluruh Tokomas di Indonesia Indonesia belum ada sertifikasi mas jadi mudah-mudahan kalau teman-teman beli Tokomas kalau pengen cek bener keadaannya ya ke pegadaan tapi kalau pengen yakin gitu ya itu cek ke pegadaan karena kalau pegadaan udah menjadi sertifikasi untuk menertes mas kadar masnya jadi mau Shopee atau Tokped monggo tapi semuanya nanti intinya dari pegadaan untuk pegadaan digitalnya ini pengelingnya itu kan pegadaan WMN ya gitu kan baik terima kasih Pak atas jawabannya untuk pertanyaan terakhir ya dari Ibu Cita Okra Okra Priyana pertanyaannya apakah di tabungan emas pegadaan diperbolehkan apabila kita ingin menggabungkan beberapa tabungan atas nama berbeda menjadi satu nama saja dan apakah jika tabungan emas sudah mencapai waktu dan jumlah tertentu untuk dikeluarkan zakatnya bisa langsung dipotong otomatis zakat tersebut dan saldo tabungannya zakat kalau tabungan emas tadi kan gini kalau misalnya Bu Bapak Putri nih pengen nabung anaknya itu bisa pakai nama Kikil tapi kalau mau digabungkan ya berarti tinggal ini aja yang nama-nama yang itu kemudian di buyback atau di transfer menjadi satu buku tabungan bisa bisa tapi kalau untuk zakat itu monggo apa namanya di dalam misalnya saya udah tabungan berapa nih 100 gram 50 gram itu kan ada itunya ya berapa sih zakat yang harus dibayarkan gitu kan nah kemudian pegadaian juga ada itu terima zakat jadi bisa ngitung sendirilah teman-teman begitu tabungan saya udah banyak saya mau menjel zakat berapa nanti bisa langsung bayar zakat ke pegadaiannya kita kan ada tuh pembayaran zakat di pegadaian juga ada jadi gitu ya digabung 5 nama menjadi satu nama boleh tapi biasanya sih malah teman-teman nasabah kita itu malah menambah buku tabungan karena buat anaknya anaknya masih kecil ditabungin pakai QQ waktu belum punya KTP pakai QQ itu bisa itu seperti anak saya tiga udah saya bukain semua satu-satu ya sebesarnya saya 50 ribu 30 ribu ya gak banyak juga intinya tiap anaknya udah punya buku tabungan naik misalnya 17 tahun kan udah tinggal dibalik nama kan udah punya KTP gitu ya tapi kalau mau digabungin juga bisa gitu Pak Putri terima kasih baik terima kasih Pak jawabannya yang sudah diberikan terima kasih juga para peserta yang sudah bertanya baik tidak terasa kita sudah ada di ujung acara kuliah umum Bina Insani bersama PT Pegadaian Persero Cabang Tambun terima kasih terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah mengikuti kegiatan hari ini dan terima kasih kepada para pemateri dari Universitas Bina Insani dan dari PT Pegadaian Persero Cabang Tambun semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua sebelum kita tutup acara pada hari ini kita akan adakan sesi foto bersama jadi untuk yang belum menyalakan videonya bisa langsung diaktifkan ayo diaktifkan videonya kita foto kita melihat kakak-kakak yang cantik dan gantengnya diaktifkan yang belum pakai lipstick pakai kerudung ambil dulu kita nyalakan videonya sambil kak Putri men oke sambil screenshot dulu ya kak baik terima kasih banyak teman-teman semuanya terima kasih juga saya sampaikan Bu Apri Pak Ave saya terima kasih banyak barangkali ada clocking statement dari Pak Ave selaku pembicara dari Pegadaian monggo Pak terima kasih Mbak Etika kayak masih muda ini Mbak Etika sekali lagi terima kasih Bu Apriani Bu Selviana tadi Mbak Etika atas kerjasamanya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua intinya saya sebagai generasi kolonial ya Bu Apriani menitipkan ke teman-teman milenial bahwa pegadaian perlu regenerasi nasabah kita karena yang biasanya ibu-ibu sekarang kita minta teman-teman sadar sedikit saja meluangkan jajahnya sedikit sedikit-sedikit membeli emas intinya buat masih depan teman-teman nanti kan kalau udah ngumpul juga kan juga bisa buat traveling ataupun buat pilihan dikit saja latihan menabung emas kita juga gak maksa buku tabungannya udah kita siapin nanti tinggal teman-teman download kemudian ditabung sedikit-sedikit saja biar bermanfaat sekali lagi terima kasih mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua amin baik terima kasih banyak Pak Afe mungkin dari Bu Apri atau Bu Selviana ada closing statement Ibu dari Bina Insani Bu Selviana mungkin Bu Etika baik luar biasa Pak apa namanya kuliah umum pada hari ini semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya itu apaan gak Cukup Bu Etika baik terima kasih banyak Bu Selviana untuk tadi Kak Putri tadi udah sempat menyampaikan ya ada beberapa dari teman-teman yang akan mendapatkan souvenir menarik dari pergadaian untuk tiga orang penanya terbaik atau pertanyaan terbaik ya barangkali dari Bu Apri dan Pak Deddy ada masukan pertanyaan terbaik nih Pak kira-kira dari siapa silahkan Bu Apri barangkali Bu Apri duluan milih Ibu menanya Pak Deddy mungkin Pak yang pertanyaan yang mana yang menarik menurut Pak Deddy Oh Ibu Oh Ibu ini saya dapat info dari Pak Ardi dari Pegadaian kalau untuk pemenangnya akan dihubungi Bu nanti oke oke baik pertanyaan terbaik akan dihubungi oleh pihak Pegadaian sudah ada kontak dan infonya baik kalau seperti itu saya kembalikan lagi ke Kak Putri baik terima kasih Bu terima kasih untuk semuanya yang telah hadir akhir kata dari saya saya ucapkan wabilla topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya sampai ketemu di kuliah umum selanjutnya terima kasih terima kasih Pak Deddy Pak Ardi teman-teman dari Pegadaian teman-teman mahasiswa terima kasih banyak Jin Liv ya terima kasih Bu Etika terima kasih Ibu Apriani Ibu Etika Ibu Serfiana atas waktunya Mbak Putri terima kasih terima kasih pamit undur diri pamit Pak Deddy Pak Ardi semangat melangkah untuk terus berkarya semangat melewati rintangan untuk mengasah potensi diri walau ada berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi semangat gue gak pernah padam karena ada yang memberikan kemudahan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan selalu dapat diandalkan yang memberikan banyak pilihan dan harapan buang jauh ragu dan teruslah maju dengan semangat berinvestasi demi terwujudnya sebuah mimpi karena gue punya semangat emas selamat menikmati selamat menikmati